Intro Petugas gebungan akhirnya berhasil menemukan jasad ngazar awliya putra pelajar yang hanyut di awiran sungai Aeksilo Evakuasi yang dilakukan petugas berlangsung dramatis karena tubuh korban sempat tersangkut di bebatuan ditambah alur sungai air yang beras Korban ditemukan 1 km dari titik korban hanyut saat bermain di sungai bersama dengan teman-temannya Nazar awliya putra merupakan satu dari dua korban yang sempat hilang terseret arus sungai Usai dibersihkan, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan sedangkan satu korban lain, Masyur Effendi, masih dalam pencarian Itu hari ini operasi hari ketiga dan kita menemukan satu orang di nazah itu atas nama nazar awliya Itu kurang lebih dari TKP itu jaraknya 1 km Saat ditemukan kondisi korban dalam keadaan? Saat ditemukan kondisi korban dalam keadaan meninggal Dia tersangkut di bebatuan Tersangkut di bebatuan Terima kasih sudah menonton!